Halo assalamualaikum pembiasa jumpa lagi channel yang Garut channelnya mancing melut kali ini saya di rumah Kang Ujang nih empuknya urak di Garut harap kalang spesial enggak beliau tuh lagi ada lagi mengopi ngopi kita ya enggak kayaknya mau ngereview gimana caranya bikin urak palang nih senjata andalan kami tim kami Kang Ali nih sama Kang Ujang jagonya pakai pakai palang seperti ini kita bahas tuntas secara membikin total sampai habis nih dari kosong coba kerja senjatanya kagumah besin halak menjang bos besin halak besin halak besi ah kita nih lagi setelah tuh ini dibuat ikan jam spesial langsung tuh semuanya tuh tajam-tajamin dah kira-kira ada dua senti sekitar dua senti atau satu senti setengah ya segantung selera ya enggak soalnya kalau palang besar-kecil kena belut kecil aku besar nah dan satu lagi palang ini anti-mocel kalau pemirsa nah nih kamu yang mau di mau ikat tadinya berapa meter konjang kira-kira satu depan satu dua 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 keterlap depan dua jadi kita sekitar empat ya empat empat meteran lah kalau dibagi dua lagi sekitar dua meteran totalnya kita ikat moyang saling kaceng gimana nah di cuman masukin doang rusak dan nanti hasilnya dan nanti hasilnya seperti ini nih ah ini udah hasil diikat nah ini tinggal di gintir aja ya Oke kita video berikutnya ke gintiran mau jamu 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 lagi mengikat tuh Oke pemirsa kita jamu ke video untuk gintirnya ya hai 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 lihat li tangan saya hari Aduh Sampai Kak ya aduh kalau mulai awas berean berean-berean kalem atuh main durung gua aduh Pak Ujang woi aduh mantap trek anjir saya sempetengah jamnya kegeranya kalau mulai jangan atau di dulu power Ayo udah lembar nyantai main durung gua ya tuh salam salam nama kabel watsadayana weh trek pertama Halo kalau menjang mantap mantap jang sikri ngali-kali harain lu mantap disana nyun salam 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 marieng lut gitu marieng garut ini sampai Kak tuh lapak nah marieng loh mantap sekali Rawa Rawa sok mana-mana Mastakan mana ini kepalanya aduh kepalanya pemirsa Cik coba lihat coba lihat lu itu Mastakan aja aduh weh kuniang-kuni yang si belut yang aduh konegki itu ujang sari muli nong-nong mantap salam-salam nama kerekennya belut sadayana gitu ya trek marieng susun yang murah-murah itu mantap pula-mantap teteo gitu yo assalamualaikum pemirsa jumpa lagi channel yang garut senangnya mancing belut tanik Mak tuh ama mau eksekusi pemirsa mengalih ini apa pergerannya saya yang ancub nge-mantangnya weh dalam kesukaan dalam sopan tenas cengai kecil aja sih Oh penop isponok aku sudah sudah manteng sudah mau dimasak selanjutnya misal di dalam jauh jauh hampang pisang jokah jokah nah bulu waktu lumayan belut pemirsa hehehe jajar betot mantis lumayan pemirsa oke pemirsa di video buat untuk mengikatnya untuk menggintir musuhnya untuk mengepang ya kita sediakan dulu alat seperti ini di rumah murah praktis kawat tuh kawat jadi divin bolong-bolong seperti ini gue nanti dimasukin kesini di paku dalam tembok kita menggunakan alat seperti apa saja disini ada batu batak batu batak pemirsa ada batu batak seukuran nah masukin dulu ke sini kalau dimasukin dulu nah biar kuat kayak gini masuk terjantur begini nah sudah masuk kayak gini tuh sudah masuk kayak gini terus nih batu batak seperti ini ukuran batu batnya yang satu gede seperempat batak itu lagi seperempat nah dan ini kawat nih ada juga kawat untuk di belakangnya nanti oke langsung eksekusi mojang lah tuh yang satu ini beliau di Garut udah dibilang empuk soalnya untuk di Garut buat pembuatan urak palang beliau nomor satu lah kalau menurut saya hasilnya juga mantep-mantep nah seperti ini kita ikatkan satu tali dari kawat dari kawat yang satu lagi kita ikatkan di sisi-sisi talinya ini cara praktis mudah dan murah pemirsa juga cepat ya mojang ya cepat ya satu urak sekitar berapa menit sekitar 4 menit ya 3 menit ya kita ikatkan di seujung-ujung di besi yang letter S kayak gitu tuh nah sementara satu di kecil di batak yang barusan di batak yang kecil kita yang satu disimpan dulu jangan digabungin dulu nah kita seperti ini proses pembuatan urak kita jauh ya biar kelihatan semuanya dulu ini tuh anak si dedenya jadi masuk youtube tuh kita diputar-putar dulu sepertian petaran kan dan ini ukurannya sampai oh iya ada batu juga ya ini patokan ya patokan batanahan ukuran panjangnya tuh dari berjalan bersama segitu sekitar satu jengkal ke batak tersebut menahan kita putarkan sampai sampai nyampe kesitu sekitar satu jengkal naik liritannya jangan lebih jangan kurang tergantung selera oke 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 yang satu sudah beres tinggal yang satu lagi lanjut itu yang sebar lagi inilah tutorial penguatan urak alhamdulillah kalau di Garut uang ujang juga jualan juga sih kalau teman-teman rekan-rekan semua yang mau minat mencoba mencoba urak anti mocel anti mocel ya besar kecil kena gak usah pakai ukuran S atau M urak pelang tuh besar kecil kena ya terus anti mocel juga bisa hubungin saya nanti saya sampai ke ujang murah harganya murah bersahabat pengusaha bersahabat sama teman-teman semuanya bisa harga bisa langsung chat ke saya nanti saya kasih WA saya kita apa ya berbaturan nah sudah selesai begini kita balik putar arah dibalik dibalik berusaha dari ke kanan sekarang ke kiri dibalik ya enggak lah masih satu urak paling sekitar 4 menitan 3 menit lah kalau kita udah stok sedia banyak bisa cepat nih ini jangan sampai tadi ini jangan sampai kendor ya tuh digantung ke sana jangan sampai kendor tuh jadi jangan sampai kendor terus ini sekitar 2 meteran lebih nanti mentahnya bisa-bisa jadi 2 meter lah sekitar 2 meteran nah nanti selera kepanjangan panjangnya bisa menurut rekan-rekan semua mau panjang segimana menurut selera masing-masing ya tuh kita lihat udah lihat kepakannya udah mulai rajam udah mulai bagus tuh udah udah mateng ya tuh udah sangat mateng kecil tuh rahanya udah mateng banget tuh mateng banget ya bagus sedikit lagi pasal seakhir kebisa nanti akan beres nah seperti inilah hasil urat 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 dari kang ujang buat sekali buat rekan-rekan yang berminat mau mencoba urat palang santimocel besar kecil kena gak usah pakai ukuran ada gunting kita akhiri dengan gunting aja ujungnya langsung kita ikatkan sebelum dibakar ikat dulu buat sementara biarkan kurak berbalik sendiri arah seperti itulah mantap aduh hasilnya kita lihat hasilnya warna bodasnya nah ini yang terang sini tuh hasilnya tuh kematangannya tuh ini hasilnya kurak anti mocel anti lepas anti mocel dan murah dijamin berhasil silahkan dicoba dia ajar metode mantas ha ha bisa selamat menikmati Terima kasih.